Dulu ketika saya jadi Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah itu Saya selalu bilang, ini kita rata-rata semuanya bisa mati cepat Saya banyak bersentuhan dengan organisasi dakwah Terutama dalam hal ini ya sahabatnya LDI, Muhammadiyah Orang yang punya ahlak yang baik, secara sosial Dia tidak akan mudah menelan informasi bulat-bulat LDI sesat, Muhammadiyah sesat, kami yang paling benar Itu salah satu produk dari, penting gak sih? Walaupun dengan dunia yang sekarang sangat penting At least lu punya satu aja, organisasi yang lu Pak, berapa dalam politik saya sebut ya, no hard feeling lah Susah tapi Pak No hard feeling, kemudian selalu dia sebut dari no room for personal feeling Jadi yang namanya benci, yang namanya dendam Demikian rupa harus dikubur Betul, itu keren banget Artinya apa? Profesional, religius Artinya dia punya skill Tapi dia punya keadaban Dia punya religiusitas yang tinggi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Liners apa kabar? Kita ketemu lagi di Linestalk Barengan sama saya Ben Kaciavani Para pemuda Wah ini memang para penonton LDI TV ini banyak sekali pemuda Tapi memang sekarang pemuda senangnya menjadi konten kreator Senangnya untuk menikmati-menikmati hiburan Tapi ternyata ada yang terlupakan bagaimana nikmatnya berorganisasi Tema hari ini adalah peran pemuda sebagai generasi penerus dalam membangun peradaban bangsa Dan hari ini tidak lain yang tidak mungkin salah kita mengundang Salah seorang pemuda juga yang rajin sekali berorganisasi Beliau adalah Presiden Religion for Peace Asia and Pacific Youth Interfaith Network tahun 2017 Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah 2014 sampai dengan 2018 Dan juga Juru Bicara Presiden Terpilih tahun 2024 Sampai dengan nanti Prabowo Subianto tahun 2019 sampai dengan sekarang Ini ada langsung saja Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak SMA Assalamualaikum Bang Waalaikumsalam Sehat Bang Alhamdulillah Saya penggemar Mas Ben Waduh Pendengar radio tadi ngobrol-ngobrol soalan Soal radio ya Bang ya Iya betul Ini katanya rajin olahraga banget nih Bang Iya ini lagi naik lagi nih berat badan kita Karena aktivitas Memang saya rutin olahraga Setiap pagi jalan kaki dengan lari Lari juga Bang Iya yang rutin itu setiap hari Jaga kesehatan penting banget Penting penting Anak muda itu harus sehat Kalau sakit-sakitan udah tua berarti Tapi kalau misalkan lagi kesibukan Kayak kemarin lagi musim politik segala macam Kegiatan tinggi gimana ngatur itu Bang? Ya curi-curi aja Banyak kesempatan kan sebenarnya bisa olahraga Di jalan aja lagi macet Kadang-kadang dari kantor mau pulang saya jalan Nanti di jemput di tengah perjalanan Yang kasian yang awal tuh Bang Enggak kan mobil saya jalan sendiri Jadi yang mobil nanti nyusul dimana Kira-kira saya udah jalan satu jam Pokoknya jadwalnya jalan satu jam Saya gitu aja Kalau Bapak sendiri Pak Prabowo sendiri? Pak Prabowo olahraganya berenang Karena kan Pak Prabowo ada cedera di kaki segala macam Sekarang olahraga yang paling aman dan disarankan dokter kepada beliau itu berenang Memang kadang-kadang kita kalau menyaksikan sedang musim kampanye gini Calon presiden ya Tentunya aduh luar biasa itu Luar biasa makan terus mas Capainya kayak apa sih Bang? Pasti ya 24 jam ya Jadi artinya kampanye kan pasti ketemu banyak orang Interaksi dengan banyak jenis orang Dengan banyak permintaan misalnya banyak kritik segala macam Dinamikanya tinggi sekali Oleh sebab itu harus sehat dan fit stamina fisik Tapi juga harus sehat pikiran mental Itu yang paling penting Karena itu ngaruh juga kan Gini loh kadang-kadang orang lupa loh Kesehatan fisik itu berkorelasi dengan kesehatan mental loh Kadang-kadang olahraga itu tidak hanya sekedar tentang kesehatan fisik loh Saya memilih olahraga selalu keluar dari rumah setiap pagi Bah ada subuh gitu Kemudian memilih untuk keluar rumah jalan kaki atau lari Tergantung kondisinya Jadi saya kalau sendiri jalan kita melihat suasana Dan bagi saya itu kesehatan mental bukan hanya sekedar terkait dengan kesehatan fisik Termasuk kadang-kadang kalau malam masih berkesempatan Saya pilih angkat beban dengan tinju Ya kelihatan lupa Oh jadi tinju Saya pilih tinju dengan angkat beban Karena bagi saya bukan hanya kesehatan fisik kalau olahraga itu Tapi kesehatan mental Kalau kita apa Kalau kita olahraga kan kita seperti mengeluarkan hormon endropin Kita merasa bahagia Hormon yang membuat kita merasa nyaman Iya kalau nggak bosen kita ganti dengan permainan misalnya kan Olahraga permainan, main basket Karena anak LDI kan ada namanya Jul itu saya suruh ajak dia main Kadang-kadang nah ini juga kadang-kadang lupa nih temen bukan cuma politisi Para pendakwah juga kadang-kadang suka lupa olahraga Makanya dulu ketika saya jadi ketua umum pemuda Muhammadiyah itu saya selalu bilang ini kita Rata-rata semuanya bisa mati cepat ya Karena bebannya tinggi Organisasan pekerjaan tinggi Iya kemudian nggak jaga kesehatan Silaturahmi di Indonesia itu kan salah satu instrumen budayanya adalah makan Jadi ketika silahkan nggak dimakan kan kita tentu nggak sopan Akhirnya makan akhirnya itu pengaruh ke kita Makanya sebelum bicara mengenai bagaimana kita berorganisasi yang baik Jadi memang nomor satu kan menyiapkan diri kita sendiri kan Dulu kalau saya kuliah itu Mas Men kenalnya begini Organisasi itu penting Tapi jangan lupa akademik juga sangat penting Nah anak-anak sekarang itu seringkali sibuk berorganisasi Tapi kemudian mengabaikan akademik Padahal sukses akademik itu adalah hal yang primer di satu sisi Itu yang juga kemudian nanti akan menunjang suksesnya di organisasi Jadi kadang-kadang teman-teman yang aktif berorganisasi Dia gagal mengidentifikasi skala prioritas Nah itu yang beruang Aduh olahraga itu tetap prioritas Penting banget Karena kan berhubungan sama penampilan juga bang Betul Organisasi kita ketemu sama orang Networking Pembawaan kita Ya bagaimana orang bisa bilang kita terlihat menyenangkan Pada saat kita sehat kan Kan ada riset kan yang menunjukkan Seberapapun bentuk tubuh anda Bahwa kalau dibandingkan dengan orang yang setiap hari rutin berolahraga Secara mental dia sehat Umurnya akan jauh lebih Panjang Ini kita di luar takdir Allah Ya betul ya Artinya Yang sunatullah itu adalah tentu kita harus jaga kesehatan kita Wah ini belum apa gitu Panjang banget Ini kalau ngomong kesehatan bisa panjang Kita lihat memang Bati Bang Rali suka banget ya Betul olahraga Kalau lebih banyak informasi tentang kesehatan Tentang tubuh kita Segala macam Sebelum kita bicara mengenai organisasi Ini juga saya selalu ngingetin sama teman-teman lainnya Juga pada saat saya sering diundang Kemudian itu penampilan itu penting bang Penampilan bukan terlihat ganteng Tapi segar dan juga sehat gitu kan ya Oke Bang kita masuk nih organisasi nih Bang Kalau tadi kita udah bicara sedikit Saya sempat info Presiden Religion for Peace Asia Pacific Youth Interfaith Network Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Sekarang sudah menjadi jubir Presiden terpilih Pak Prabowo Kegemaran untuk berorganisasi itu datangnya dari mana Bang Jadi saya sejak SMP Mas Ben Jadi aktif di Pramuka dulu ya Itu awal gitu Habis di Pramuka Kemudian suka jadi ketua kelas Misalnya kan dulu Itu terbawa sampai dengan hari ini Jadi kapasitas sosial kita dimulai dari situ Nah kalau saya sih banyak pengaruhnya itu Terutama di organisasi dakwah ya Karena memang sejak SMP SMA Saya banyak bersentuhan dengan organisasi dakwah Terutama dalam hal ini ya sahabatnya LDI Yaudun Muhammadiyah Jadi Saya punya cerita itu menarik Ketika melihat dakwah Dan itu mempengaruhi awal saya aktif di Muhammadiyah Jadi Mas Ben Dulu itu saya di Aceh SD Saya di Aceh SD Dulu itu Anak kecil tuh Kalau anak SD Umur-umur 4 tahun itu kan suka ke masjid Mas Terutama makhrib Karena kita ngaji nanti Jadi di daerah saya tuh tinggal di Aceh Timur Sekarang namanya Aceh Tamiang Satu desa namanya Sriwijaya Jadi kalau makhrib kami sholat Jadi di rumah saya tuh di kampung satu Ada dua masjid yang terkenal Di sebelah barat Itu namanya Masjid Jami Masjid besar Sebelah timur ada Langgar Namanya Langgar Takwa Kami biasanya rombong anak-anak kecil ini Itu suka sholat di Masjid Jami Tapi ketika kami sholat di Masjid Jami Biasa kan anak kecil Mungkin Mas Ben juga begitu Kalau sholat nih berisik Bercanda Bapak-bapak di Masjid Jami itu galak Kami dimarahin tuh Ini bandel sekali luar biasa Keluar kalian Pokoknya dimarahin luar biasa Bahkan sampai pada momen tertutup kami dilarang untuk sholat di sini Jangan sholat di sini lagi kalian ya Nah satu hari Karena kami sering lewat Nuju masjid kalau maghrib Ada namanya Tok Kasim Tok Kasim itu Dia marbot masjid Atau langgar Langgar takwa Jadi Tok Kasim ini Kalau lewat Karena-karena kepasih berpapasan Sholat di mana gitu Sholat sana Yuk sholat di langgar takwa Jadi karena Oh kita nanti dimarahin nih Nanti dimasih jami Takut Akhirnya kami sholat lah di langgar takwa Langgar takwa itu Langgar kecil Dindingnya dan Lantainya itu dari papan Panggung begitu Kami sholat di situ Nah Tok Kasim Kami kelakuannya sama aja di langgar takwa itu Berisik Tapi Tok Kasim dan orang tua yang sholat di situ Rata-rata orang yang sholat di situ orang tua Karena hanya paling sepuluh Sepuh Sepuh ya Sepuh seperti Apa Kameramen Enggak Jadi Jadi apa Mereka itu Kami sholat di situ Tapi kelakuan kami gak berubah Terlalu berisik Tapi tidak satu pun dari Bapak-bapak kita ini Yang marahin kami Jadi Kadang-kadang kalau Akhirnya kami sering di situ Karena merasa nyaman Sholat di situ terus Tok Kasim selalu Selalu negur Akhirnya Tok Kasim itu pintar Kadang-kadang disuruhnya kita azan Yang kecil-kecil nih Oh kita azan Akhirnya Kadang-kadang kita disuruh Lapin itu Kita terlibat Suatu hari Tok Kasim ini Karena dia gak marah Kita dipindahkannya Safnya Biasanya di belakang Dia taruh Safnya depan Kalian Saf kalian di depan Nah ato-ato ini Atau-ato itu Kalau orang di Aceh itu Nyebutnya orang Melayu Atau orang Aceh Nyebutnya kakek Atau-ato ini Di belakang kami Jadilah kami sholat di depan Sedangkan ato-ato ini di belakang Nah ini kan secara fikih Kayak saya lagi podcast gini lah ya Ditomongin sama bos-bos ini Coba bayangkan tuh Kami ditaruh di depan Mas Ben Coba nanti ini kajian fikih yang menarik Kami ditaruh di depan Atau-ato kami itu duduk di belakang Dibiarkannya di depan itu Akhirnya Mas Ben apa? Kami gak bisa bergerak Kami serius sholatnya Tapi Mas Ben Apa yang mau saya katakan? Pada saat itulah saya Paham makna dakwah Islam yang sesungguhnya Islam itu menempatkan dakwah Itu secara persuasif Islam menempatkan dakwah itu Sebagai teladan Islam menempatkan dakwah itu Sebagai cara yang mengedukasi Dia tidak memukul Dia tidak memaki Tapi dia merangkul Nah itu yang ditunjukkan oleh Tok Kasim dari Langgar Takwa Dan itu berpengaruh terhadap saya Sampai dengan detik ini Jadi dalam Islam Dalam dakwah Tok Kasim itu melakukan siasa Jadi dia punya siasa Bagaimana Dan dia gak merasa letih Untuk memilih Jalan siasa dakwah itu Dia pilih jalan-jalan yang terbaik Kalau gak bisa jalan ini Dia akan melakukan jalan ini Jadi dakwah Tok Kasim itu sabar Dan itu mempengaruhi saya Sampai dengan detik ini Sudah terjadi 40 tahun yang lalu Maaf 35 tahun yang lalu Dan itu mempengaruhi saya Dalam setiap Gerak dakwah saya Misalnya ketika saya mimpin Religion for peace Ketika saya mimpin Pemuda Muhammadiyah Dan seterusnya Bahwasannya Menyampaikan pesan Islam Itu harus persuasif Merangkul Bukan memukul Dan itu mempengaruhi Kegiatan organisasi saya Makanya sejak SMP, SMA Pilihan saya Beraktif itu Selalu di Organisasi Islam Nah organisasi Islamnya Ya Kebetulan karena Keluarga saya Itu berangkat dari Keluarga besar Muhammadiyah Maka pilihan saya Di Muhammadiyah Pada saat itu Tapi kalau misalnya Sekarang fast forward bang Ke japan sekarang nih bang Bang Daniel Lihatnya gimana Perasaan bang Daniel Lihat Bukan kondisi ya mungkin Fakta bahwa sekarang Generasi muda Mungkin secara zaman Memang sudah berbeda Kita gak bisa menyamakan Bahkan kita gak bisa Oh zaman dulu lebih baik Itu Ya kita harus bisa Sekarang ini kan Kita surplus informasi nih mas Mas Ben Kita surplus informasi Kita surplus Apa namanya Data dan sebagainya Dulu Bung Karno Bung Hatta Buya Hamka Dan segala macam Itu gak punya internet Mereka pilih baca buku Menghabiskan waktu Baca buku Kalau sekarang ini surplus semuanya Surplus instrument Nah tetapi Kemampuan kita Menyaring data Itu jadi masalah Jadi menurut saya Ada masalah Di pendidikan Itu tadi Kalau dalam Islam Tradisi tabayun Tradisi Check and recheck Hilang Jadi Kita dapat informasi Kita telan Kita makan Tanpa kita kunyah Dan kita saring Nah itu yang terjadi hari ini Nah Yang terjadi ke hari ini Anak-anak muda kita Punya tantangan Itu banyak informasi Tapi Sedikit Apa Bisa menyaring informasi Itu tantangan Tantangan tersendiri Di sisi lain Pendidikan kita Juga Punya tantangan Terkait dengan Pendidikan akhlak Dan karakter Nah itu Makanya kan Bayangkan ya Bagi saya itu Rasul aja pernah ditanya oleh Oleh Sahabat Madin ya Rasul Rasul agama itu apa Rasul jawabnya singkat Ad-din khusnul khuluk Agama itu adalah Ahlak yang baik Subtansi ahlak itu Nah Orang yang punya Ahlak yang baik Secara sosial Dia tidak akan mudah Menelan informasi Bulat-bulat Saya mau katakan apa Yang Sekarang yang menjadi Kritik kita terhadap Anak-anak muda kita Itu adalah Bagaimana Mereka Bisa Menyaring semua Informasi Yang ada Kemudian tampil Dengan Ahlak yang Anggun Dan ahlak Yang mulia Itu tantangan kita sekarang Kalau zaman dulu mungkin Kalau tadi ada Suruh peluang informasi Teknologi dan lain-lain Untuk diam sendiri Di rumah Berminggu-minggu Itu kemungkinannya Kecil Kalau zaman dulu kan Kita kemungkinan besar Akan keluar Atau baca buku Oh iya zaman dulu Baca buku masih bisa Tapi keinginan kita Untuk bertemu manusia lain Memang jauh lebih tinggi Secara sosial Nah makanya Ini jadi masalah Ini menarik Makanya banyak anak sekarang Yang gagap secara sosial Nah itu dia bang Gagap secara sosial Ada masalah mereka Ketika Berhubungan dan berkomunikasi Dengan orang lain Dulu Mas Ben seangkatan Lenggan saya Milenial kan Kita lahir tahun 80an Nah Itu kan dulu Kalau kita diajarkan Sederhana Kalau depan orang tua Jalan Maka agak membungkuk Itu kan diajarkan Sederhana begitu dulu Kemudian Kalau bicara dengan orang tua Jangan tinggikan suaramu Hal-hal sosial Seperti itu Tata kerama Kebudayaan Seperti itu Diajarkan terus-menerus Ke kita Wah Sekarang mas Ben Anak-anak kita Sekarang itu Dikendalikan oleh ini Tapi sayangnya Karena mereka Lebih banyak Waktunya Bersosialisasi Dan Bercengkrama Dengan ini Ketika mereka Ketemu dengan Makhluk sosial Yang lain Mereka gagap Seakan-akan Buat generasi kita Mungkin di bilang Milenial Belagu atau Songong Padahal mungkin Memang Kemampuannya Akhirnya potensi Konfliknya jadi tinggi Kenapa? Karena dia gagap Melakukan komunikasi Padahal Ini Sebenarnya Bisa jadi Instrumen Mempelajari Kebudayaan Yang lain Tapi karena mereka Menggunakan Instrumen itu Secara tidak Benar Mereka gagap Secara sosial Dampaknya Gagap secara Budaya Gagap secara Agama Maksud saya Begini Gagap secara Sosial Gagap secara Budaya Dan agama Akhirnya itu Gampang Menyalahkan Orang lain LDI Sesat Muhammadiyah Sesat Kami yang Paling benar Itu Salah satu Produk Dari Kegagapan Sosial Dari produk Kegagapan Kebudayaan Dan kegagapan Agama Karena Merasa kita Yang paling Benar Kalian Salah Karena Interaksi Sosialnya Satu Arah Jadi Mereka Tidak terbiasa Bertemu Dengan perspektif Yang berbeda-beda Tidak terbiasa Mendengarkan Gagasan Yang lain Bisa mungkin Dia tidak setuju Tapi kita bisa duduk Bersama Untuk tahu Iya betul Saling mengenal Jadi Jadi Coba lihat Sosial media kita Sosial media kita Itu kan satu Harah semua Mas Event yang namanya X Itu satu Harah semua Coba Coba perhatikan Cara anak-anak Sekarang Memilih Sosial media Dia akan Follow Akun yang Menurut dia Itu Mengakomodasi Perspektif Menjaksifikasi Dan validasi Perspektif Kalau kita Kalau saya punya Kebiasaan Justru Seringkali Memfollow Mereka yang punya Perspektif yang berbeda Ini fakta Fakta generasi Betul Saya Gini Ketika orang bilang Oh LDI itu begini Oh Muhammadiyah itu begini Oh NU itu begini Oh Persis itu Loh saya malah ngikutin Sebenarnya yang begini Yang dimaksud orang ini Apa sih Nah tradisi Tradisi Belajar Seperti itu Itu justru hilang Jadi Yang paling benar Itu aku Karena mas Cara algoritma Kalau kita bicara Spesifik Sosial media Algoritma kita Membentuk kita Dikelompokkan Sesuai dengan Apa yang sama Coba perhatikan Kalau kita di IG itu Di search Kita itu Yang muncul Yang kita inginkan AI-nya menciptakan Itu yang Nah Ini yang Mau saya kaitkan Dengan tradisi Berorganisasi Akhirnya mas Organisasi kepemudaan Organisasi Kemahasiswaan Itu Kekurangan minat Jumlah peminatnya Kalau sekarang Bahasa Bahasa Organisatorisnya Kadernya jadi Turun Mungkin coba Potong sedikit Biar kita tidak Seperti generasi Yang terus Membilang bahwa Generasi kita Lebih bagus ya Pengalaman Bang Dali sendiri deh Berorganisasi Sejak usia Gini Itu Itu benefitnya Buat Bang Daniel Itu apa saja Pertama tentu Itu ya Pribadi juga Sehingga orang juga ngerasa Atau pertanyaan kita balik lagi Lebih tanya lagi Penting gak sih Walaupun dengan dunia yang sekarang Sangat penting Itu punya satu Organisasi yang lu Sangat penting Pertama ya Pertama Itu bisa menjadi Wadah kita Latihan Dengan semua Apa Permasalahan yang akan kita hadapi Contoh begini ya Saya tahu cara Berpidato yang benar Itu dari organisasi Saya tahu cara Bicara Cara berhadapan dengan orang lain Itu dari organisasi Dulunya Bang Daniel Jawa gue bicara gini gak Kadang ada naturalnya juga Jadi Karena ada bucket dari kecil Memang Senangnya Diskusi Senangnya baca Saya tuh selalu bilang Baca Diskusi Tulis Baca Diskusi Tulis Karena cara belajar saya Malah justru nulis Itu juga yang saya bilang Pendidikan saya Kemarin tuh saya masuk ke sekolah Anak saya Saya bilang Pak mohon di sekolah kita ini Gak semuanya pake gini loh Kertas gitu Iya Maksudnya gak semuanya pake Smartphone Anak-anak sekarang tuh Lupa cara nulis loh mas Dulu orang kan Ketika baca begini mas Ben Dia nulis Itu kadang-kadang Proses mengingat loh mas Jadi itu proses mengingat Nah kalau di tabs itu beda Kalau bisa google sekarang Kalau bisa google Nah itu jadi masalah Nah saya mau kembalikan itu Sehingga Ketika apa Ketika berorganisasi Kita terbiasa menghadapi Latar belakang sosial yang berbeda Saya beruntung Pernah jadi ketua umum pimpinan pusat Pemuda Muhammadiyah Artinya Saya berhadapan dengan Orang-orang Dengan latar belakang budaya Yang berbeda-beda Saya tahu Bagaimana berkomunikasi Dengan orang Jawa Bagaimana berkomunikasi Dengan orang Batak Bagaimana komunikasi Dengan orang Aceh Bagaimana komunikasi Dengan orang Sulawesi Itu dari organisasi itu Nah kenapa? Karena kita memang beragam mas Kalau Kalau banyak orang Yang tidak berorganisasi Dia tidak adaptif Dengan perbedaan-perbedaan itu Nah karena dia berorganisasi Dia sangat adaptif Dia sangat welcoming Dengan perbedaan Kalau dihubungkan mungkin bisa secara langsung Atau enggak Dewasa dalam berpolitik Tidak hanya sebagai pelakunya Tapi juga sebagai kita berdemokrasi Itu kan penting juga Bang Betul Hubungannya sangat terat kan Bang Betul Sangat Pada gini Pada prinsipnya misalnya Di RT, RW Jadi kan kalau berorganisasi itu Mas Ben Nah kalau Orang-orang yang sudah matang Dia akan Ya akan paham dengan perbedaan-perbedaan itu Jadi enggak ada masalah Tapi berkonflik Memang sesuatu yang hal yang sering orang berhindarkan Yang namanya hidup Pasti berkonflik Tapi manusia nature-nya seringnya Atau mungkin zaman sekarang Enggak usah deh Mendingan gue enggak usah Artinya gini Konflik itu pasti akan terjadi Jangankan di komunitas yang besar Kita berkeluarga saja Pasti ada konflik Pasti ada perbedaan Justru masalahnya bukan pada konfliknya Masalahnya adalah Bagaimana cara kita menyelesaikan konfliknya Iya Kan kita enggak bisa Kami enggak mau Saya enggak mau hadapi masalah Masalah dalam hidup kita kan pasti ada Pasti ada Memang hidup tentang itu kan Tentang masalah itu Justru masalah Yang harus kita hadapi Itu adalah bagaimana Cara kita menghadapi masalah itu Bagaimana kita keluar dari masalah itu Itu yang harus dibiasakan Itu yang harus Di edukasi Terhadap Terutama misalnya kita orang Indonesia Tingkat keberagamannya tinggi Tinggi sekali Kesukuannya tinggi Orang Islam saja Tingkat keberagamannya tinggi Lebarannya sering beda-beda Pikihnya bisa beda-beda Nah justru kalau orang yang ilmunya rendah Itu melihat Melihat perbedaan itu jadi masalah Justru gini Tradisi orang yang ilmunya tinggi Ketika dia melihat perbedaan Ketika dia melihat Tapsir yang berbeda-beda Itu justru dia menikmati situasi itu Kenapa? Dia menunjukkan ini tandanya semua orang berpikir Mas dalam Islam itu pikir yang banyak itu Itu tandanya Ulama-ulama Islam ini berpikir semuanya Kalau gak ada yang berpikir ya Betul Peradaban manusia kayak gimana Dan simbolnya Islam itu ya berpikir Ya Afalah ta'kilun Afalah ta'fakkarun Kata-kata itu diulangi terus di Al-Quran itu Yang disebut kerukunan kan bukannya kita seragam Tapi kita berbeda-beda Tapi bisa duduk bersama Bisa duduk bareng dan bisa rukun Dan modalitas kita di Indonesia itu sekarang Ya keberagaman itu Dan untuk memahami keberagaman itu salah satu jalannya ya organisasi Arat gak sih hubungannya bang dengan kita menyongsong Indonesia emas 2045? Kita selalu membanding-bandingkan negara kita sama negara-negara yang jauh lebih maju gitu Wah lebih keren ini kita buah gitu Padahal sebenarnya mereka gak tau mungkin Kita punya peran cukup besar untuk bisa Kalau saya malah melihat Kita negara yang paling cerah masa depannya Kenapa saya sebutkan begitu Mas Ben Eropa mengalami aging population Orang-orang tuanya banyak Anak mudanya kayak Ijul Jal ini udah berkurang Ini luar biasanya Islam Eropa mengalami aging population Institusi keluarga tidak hadir Kemudian child free yang Yang hal-hal seperti itu Kemudian Jepang juga mengalami hal yang serupa Sedangkan kita mengalami bonus demografi 2045 bonus demografi kita itu termaksimalkan Oke Apa generasi saya, generasinya Mas Ben udah umur 60-an kita tuh nanti 2045 kita 20 tahun nanti udah 60-an kita Sedangkan kelompok produktifnya yang sekarang umur 20-an Mereka-mereka ini yang jadi timnya Mas Ben ini Itu mereka yang sangat produktif nanti Nah insya Allah kita tetap produktif 60 juta masih sehat Masih gagah dibandingkan mereka Orang-orang yang terus Nah maksud saya artinya masa depan kita lebih cerah Mas Dalam sisi demografi Nah tapi kalau kita diam Tidak sadar bagaimana meningkatkan dan memperbaiki kualitas sumber daya Manusia yang bonus demografi ini justru bisa nanti jadi masalah defisit demografi Defisit dalam konteks kualitasnya Bukan konteks kuantitasnya Nah makanya Kalau saya boleh kutip Pak Brabowo Misalnya makanya pikiran-pikiran Pak Brabowo itu Selalu bicara bagaimana ke depan ketika beliau presiden Ini pendidikan itu harus menjadi concern Kesehatan anak-anak kita itu harus menjadi concern Untuk menghadapi Ya itu tadi Menyongsong bonus demografi dengan kualitas SDM yang tinggi Mungkin pengalamannya Bang Nali sendiri nih Pada saat mungkin pada saat kita sebutkan Presiden Religion for Peace Asia Pacific Youth Intervenant Keren banget Startnya dari mana tuh Bang? Atau mungkin apa yang bisa mereka lakukan dari Memilih yang tepat untuk mereka Kadang-kadang kita juga gak mau join atau commit dengan sesuatu yang kita gak bisa nikmatin kan? Minat Jadi mulai dari minat Saya kan pas di SD tadi Pengaruh itu Pengaruh masjid takwa tadi Itu kan pengaruhnya luar biasa Ya itu yang kemudian memutuskan saya Oh ya organisasi dakwah ini tempat saya bagi saya kan Nah sama halnya teman-teman kita yang nonton ini ya Terusuris aja minatnya apa Nah kan sekarang ini anak-anak muda tuh banyak pilihan organisasinya Organisasi olahraga kah Yang keren kan Ya kan macam-macam Tergantung minat dan bakat mereka saja Silahkan Bebas-bebas aja ya Bebas aja sebenarnya Kenapa? Karena ketika mereka milih untuk berkomunitas Komunal Itu akan membantu mereka berkomunikasi satu dengan yang lainnya Mereka akan ketemu dengan pribadi yang berbeda-beda Mereka akan membangun mutual understanding Apa Antara satu dengan lainnya Dan itu akan pasti membangun Itu tadi istilah saya itu akan membangun peradaban Karena peradaban itu kan akar katanya adab Makanya peradaban itu pasti selalu dibangun dengan keadaban yang tinggi Nah komunitas-komunitas itu harus diarahkan Baik itu mau komunitas olahraga kah Komunitas hobi kah Komunitas ilmu kah Terserah Bagi saya Saya tidak pernah punya perspektif membatasi yang namanya masuk organisasi itu Harus masuk pemuda LDII Atau harus masuk pemuda Muhammadiyah Atau masuk GP Ansor Atau masuk terserah Selama kita berkomunitas dengan satu minat yang Dan bakat yang sama ya gak ada masalah Bang Daniel, ini kalau teman-teman sekarang waktunya maksudnya kerja Terus menjadi seorang profesional Sekarang mereka punya mimpi Punya karir yang Cemerlang lah Pengalaman Bang Daniel sendiri Berpengaruh gak? Untuk karir pribadi pada sebuah organisasi Sangat Pengalaman nih Bang Daniel perjalanan ya lah Karena kebetulan kan saya Saya tinggal dari Aceh Kemudian kami pindah di Jakarta Di Tangerang Kami dihadapkan dengan kondisi ekonomi yang sulit ya orang tua pada saat itu Saya dengan adik saya Dokter Donald Bareng dengan saya Dokter Donald, dokter spesialis paru Kami cuma tukang parkir kok mas Di Celeduk Ketika bapak pindah ke Celeduk Kondisi ekonomi sulit Di SMA tuh sepanjang masa tahun itu kami parkir Tapi saya tetap aktif di organisasi Artinya anak-anak parkir nih? Oh iya SMA SMA saya kami punya Lahan parkir di Celeduk Di depan rumah sakit Saya dengan Donald Adik saya ini Itu bergantian Saya pulang sekolah Jam Empat sampai jam Apa Sampai Isya itu parkir Nanti dia pulang Karena dia sekolahnya sore Dia gantian saya jam Apa Jam 7 sampai jam 10 parkir Oke Nah itu yang kami bawa duit Untuk ibu kami Untuk belanja dan sebagainya Jadi kalau lagi parkir ada yang Tukang parkir yang kurang bener gemes juga Oh iya gemes Jadi kanak-kanak kami Alumni perparkiran Indonesia Ini dulu Ini dulu gitu kali ya Jadi parkir Nah itu pengaruh Proses kehidupannya Tapi saya tetap aktif Adik saya juga tetap aktif Dia tetap aktif Di Tapak Suci dulu Kalau dia apa Muhammadiyah Silatnya Muhammadiyah Kami tetap sama Barang-barang aktif Dan itu mempengaruhi Kehidupan kami Ketika saya kuliah Dia juga kuliah Dia di kedokteran Kemudian ke apa Itu mempengaruhi Cara interaksi Dan proses belajar Kami Nah aktif di organisasi Itu tidak Kemudian bermakna Mengnafikan Hal yang primer Yaitu akademik Nah ini adik-adik yang sekarang Itu ini yang Banyak aktivis Yang kemudian Mengabaikan akademik Sekolah berantakan Betul Sekolahnya berantakan Sama halnya Kalau kemudian Anda aktivis Tapi lupa Memperbaiki Maisah Anda Pekerjaan Anda Segala macam Itu gak boleh Jadi artinya Bisa artinya Bisa Jadi dunia profesionalisme Kemudian ketemu Dengan aktivisme Itu jauh lebih baik Di LDI Saya yakin Banyak yang aktif Di dunia profesionalisme Tapi kemudian Aktif mengurusi Dakwah LDI Sama mengurusin istri Dan sebagainya Nah ini kan Banyak volunteer juga Artinya apa Itu justru Menyeimbangkan Dan memperluas jaringan Jangan lupa Salah satu organisasi itu Memperluas jaringan Banyak teman Banyak kolega Di dunia profesional Yang kita dalami Pasti akan ketemu Proses penemuan potensi Diri kita sendiri gak sih? Kita akhirnya menemukan Iya betul Saya sepakat Usia muda Kita kadang-kadang Sering pertanyaan yang muncul Saya tuh Apa ya? Saya ngapain ya? Betul Yang suka banyak Tapi gak tau potensi dirinya Akhirnya pada saat mungkin Dia gabung Akhirnya baru muncul Muncul Dan kepemimpinan muncul Kemudian teman Untuk sharing juga Akan lebih banyak Dan nakturannya terbentuk Orang melihat Betul Oh ya Anak ini potensi di bidang ini Dia akan bantu Dia akan support Dan saya ngalamin itu Jadi sejak digerahkan kemahasiswaan Gerahkan pemudaan Terus sampai kemudian Ada religion powerpiece Ketika saya terpilih di Di apa Di Vienna Di Austria Itu juga karena Saya awalnya kan dari pemuda Muhammadiyah Dari celduk Jadi proses itu Proses itu terjadi Jadi panjang sekali Kalau kita cerita terkait itu Satu quotes yang saya Ingat menjadi pemimpin Yang paling kena buat saya Katanya Kalau kita mau disukai banyak orang Katanya jangan jadi pemimpin Jangan jadi pemimpin Betul ya bang Karena apa Karena ada sesuatu yang Harus kita sampaikan benar Pasti tidak menyenangkan orang lain Jadi kan kalau Steve Jobs bilang Kalau mau jadi pemimpin Ya gak mungkin disenangi oleh semua orang Bahkan tukang es krim saja Pasti ada yang gak senang kan Apalagi pemimpin Jadi tugas pemimpin itu adalah Membawa institusinya Kepada jalan yang benar Maju dan seterusnya Dan selama Membawa jalan yang benar itu Dan mau memajukan itu Pasti ada yang tidak suka Itu kan karakter bang ya Gimana punya karakter Kalau saya lihat Ya mungkin saya baru ketemu Baru ngobrol langsung dengan Bang Daniel Gaya kepemimpinan Gaya berorganisasi kan juga Berangsur-angsur Seiring peruburan jangan Juga berubah kan Sekarang jauh lebih luwes Ke atas ke bawah Zaman dulu mungkin senang terasa Kita bisa ke samping aja Ke atas kita lebih begini Gimana Bang Evolusinya mungkin Prinsipnya sih Apa namanya Proses edukasi Itu kan berjalan seiring Dengan keaktifan kita Di organisasi Ketika kita banyak ketemu Banyak orang dengan karakter yang Berbeda-beda Itu menentukan sikap kita Artinya kita paham Gak semua orang suka dengan kita Gak semua orang juga benci dengan kita Maka kita fokuslah pada Orang-orang yang suka dengan kita Atau orang-orang yang mendukung kita Orang-orang yang bisa menjadi Supet sistem kita Jadi jangan menghabiskan waktu Memikirkan Apa kata orang Nah kadang-kadang anak-anak muda sekarang Apalagi social media Itu habis waktunya Memikirkan komentar Orang yang tidak kita kenal Orang yang kita gak kenal Dia juga tidak kenal kita sebenarnya Jadi habis waktu Bahkan kadang-kadang Karakter kita itu dibentuk oleh komentar Jadi kita sebenarnya dikendalikan oleh komentar-komentar ini Jadi Dari 10 Yang 9 bagus Yang 1 jelek Yang kita pikir Kita pikir yang 1 itu Dan kita akhirnya di drive Oleh 1 komentar negatif itu Oh ya Jadi itu yang kemudian Mengendalikan pikiran kita Ini di social media Kalau saya Saya skip semua yang berkomentar negatif Kalau kemudian itu menjadi kritik Saya perbaiki Tetapi tidak saya pikirkan Terutama orang yang membenci dan segala macem Kita So must go on Kita move on Kita lakukan yang menurut kita itu yang terbaik Nah Itu bisa didapat Tentu dari tadi Dari proses Organisatolis yang panjang Itu bisa didapat Dari proses Pembentukan mental Yang juga Mengalami banyak hal Pengalaman dan segala macem Kementangan itu muncul Dia di organisasi Dan terlatih ya Terlatih Skill yang Skill yang bertumbuh ya Pak Dapat Contoh dari Pak Prabowo Pak Prabowo dalam politik Selalu sebut ya No hard feeling lah Susah tapi Pak No hard feeling Kemudian selalu dia Sebut There is no room For personal feeling Jadi yang namanya benci Yang namanya dendam Itu demikian Rupa harus dikubur Karena Kadang-kadang Dalam proses kompetisi Itu kita Ada yang disakiti Ada yang tersakiti Misalnya sama kayak Main bola Apa namanya Kita kadang-kadang Gak sengaja Atau disengaja Menjegal Dan sebagainya Tapi Harusnya setelah Pertandingan itu Ya saling memaafkan No hard feeling Kemudian kita Move on ke Agenda berikutnya Itu yang mungkin Yang Mungkin negara kita Juga masih belajar ya Ada yang memang sudah bisa Tapi cara karakter kita Masih belajar untuk No hard feeling itu kan Betul Negara ini modalnya Justru Adalah mengubur benci Dan dendam itu Anda coba bayangkan ya Bagaimana kerasnya Seorang Agus Salim Misalnya Bersi tegang Dengan Tokoh-tokoh Lain Bung Karno bagaimana Bersi tegang Dengan Buya Hamka Bung Hatta Bersi tegang Dengan Bung Karno Tapi kemudian Mereka semuanya Bisa mengubur egonya Mengubur dendamnya Benci Bung Apa Buya Hamka Itu dipenjarakan Loh oleh Bung Karno Tapi Tapi kemudian Yang menyolatkan Bung Karno Itu Buya Hamka Artinya apa Gak ada dendam Di mata Buya Hamka Dia kubur Karena Ini sama-sama Pendiri Bangsa Mereka Mereka Kemudian Menunjukkan Sikap Yang Tinggi Tinggi Moral Dan Seharusnya Itu yang kita contoh Melihat Bigger purpose Melihat satu hal Yang jauh lebih besar Daripada Perbeda kita Masih-masih Kadang-kadang Kita emang Terlalu fokus Dengan perasaan Masih-masih Kita merasa Kita deserve Untuk lebih dihargai Daripada orang lain Kadang-kadang Bisa menjadi Membunuh kita sendiri Sejarah Tadi Tersentil juga Bang Dali Ngomongin sejarah Gak tau Jaman sudah Sangat berkembang jauh Indonesia sudah bertumbuh Dulu Bung Karno bilang Jas merah Katanya Jangan sekali-sekali Melupakan sejarah Apa sih Yang mungkin Generasi sekarang Terutama Supaya tidak menjadi Generasi muda Yang acuh Apatis Melihat Kebangkitan bangsa ini Dari jaman dulu Sampai dengan sekarang Baca sejarah Baca sejarah Baca Masalah kita itu Sekarang baca Tradisi baca Kita terlalu banyak Ngomong Tapi sedikit baca Jadi Banyak komentar Tapi sedikit baca Coba perhatikan Kalau di sosial media Itu kan Profesor Orang yang sudah Baca buku Beribu-ribu Bahkan Orang yang sangat Ahli agama Tiba-tiba bisa di kafirkan Oleh Oleh orang yang Gak belajar agama Atau baru belajar agama Dan didengarkan lagi Dan itu banyak terjadi Nah itu karena Tradisi baca kita Jadi Menurut saya Yang sangat Urjen hari ini Literasi Jadi tradisi baca Anak-anak muda Teman-teman yang Mau berorganisasi Generasi LDI Menurut saya Yang sekarang Sangat urjen Dan harus dihidup-hidupkan Itu adalah tradisi baca Banyak orang Sering bertanya Mungkin sama Bang Daniel juga Adek Gimana cara jago Ngomong ke Bang Daniel Gimana cara jago Nulis Katanya memang Kalau ingin banyak Berbicara Lebih banyak mendengarkan Betul Jadi Banyak baca Banyak baca juga Saya salah satu Pekerjaan utama Dan wajib Karena kebetulan saya Basisnya dari kampus Dosen Segala macem Maka tradisi menulis Tradisi membaca Itu adalah bagian Yang Integral Dalam kehidupan saya Makanya Saya selalu ingatkan Tradisi baca ini Tidak boleh Tidak dilakukan Maka anak muda Harus hidup-hidupkan Terus Tradisi baca ini Bahkan misalnya banyak riset Menyatakan Orang-orang tua Segala macem Itu juga harus rutin membaca Karena itu menghindari kepikunan Betul Kalau dari ilmu radionya Karena saya dulu background juga Broadcasting kan Ada istilah theater of mind itu kan Betul Kita membaca Kita punya imajinasi Karena di dunia yang sekarang Semua ada di screen Itu kan di fit kan Betul Saya tuh Misalnya nonton Film 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 biopik Film sejarah Kalau film-film biopik itu kan Lebih enak sebenarnya membaca Membaca Karena kita punya pikiran sendiri Lebih personal kan Membaca itu lebih personal Ketimbang kita menonton Betul Nah sayangnya orang Indonesia itu visual Visual Jadi orang-orang visual Terbiasa bang Betul Iya Kebiasaan Nah Kalau beberapa tradisi barat Segala macem Mereka selalu bawa buku kemana-mana Tradisi baca Sekarang ini sebenarnya baca juga Jadi disini juga bisa Ibuk banyak Ibuk banyak Itu bisa dimanfaatkan Tapi jangan kemudian Tradisi ini punah Jadi saya sih Berharap misalnya teman-teman disini Termasuk Teman-teman muda Islam Kemudian Teman-teman muda lainnya Itu Tradisi baca ini Yang paling urgent Dan harus dihidup Hidupkan Terus-menerus pada saat ini Saya pernah baca salah satu buku Judulnya Digital Minimalism Dia bilang Kita sangka Otak kita aktif terus Bahkan katanya dari Berapa region dalam otak Kalau kita lihat screen terlalu lama Yang aktif cuma satu Tapi pada saat kita bengong Memikirkan sesuatu Setelah membaca Yang aktif katanya lima Oh iya Kemana-mana Imajinasi kita kan kemana-mana Kan apalagi anak-anak muda sekarang Sebenarnya itu Saya suka bercanda Kalau ke toilet itu Imajinasi kita kan kemana-mana Sekarang diinterupsi juga Ke toilet kita bawa ini Coba lihat Bapak-bapak kita yang lebih senior Yang dulu Kalau ke toilet Nggak bawa apa-apa Kan duduk aja tuh ke toilet Atau jongkok Baca itu botol sampo Itu imajinasinya kemana-mana loh Sekarang ke toilet saja mas Di intrupsi oleh ini Dan saya ketularan sekarang Itu memang Nggak bisa dipungkirin Kita memang mesti Punya Oke stop Tokoh Indonesia yang nggak punya HP Dan nggak tergantung dengan gadget Yang saya kenal Itu ada dua orang Pertama Pak Prabowo Pak Prabowo nggak punya HP Dan nggak punya nomor HP Ada yang nanya nomor tepon Nggak ada Dia nggak punya Dia nggak punya nomor HP Dan nggak pernah pegang HP Kemudian kedua Sekjen Gerindra Pak Ahmad Mujani Dia juga nggak punya HP Intinya mereka kan nggak pernah Tergantung dengan itu Jadi kalau yang penting Ya mereka pasti ke Asprey-nya Dan mereka nggak habis Waktunya ngeliat sosial media Mereka punya sosial media Kan ini bukan Pak Prabowo Ngelatin Pak Prabowo Ngelatin TikTok Lagi ngeliatin TikTok itu nggak mungkin Ya sekali-sekali Beliau pakai Nah pakai tab begini Beliau melihat Google Melihat YouTube Karena itu juga penting dong Sebagai referensi Sebagai referensi Kritik publik Segala macem Apalagi Beliau tuh selalu ngeliat Seperti podcast Podcast seperti ini Dialog-dialog dari luar negeri Segala macem Beliau ngeliat dan dengarkan Wah menarik banget nih Salah satu yang setiap tahun Kita di jaman sekolah Itu bicara mengenai Sumpah Pemuda Tadi bicara Kita masih berhubungan dengan sejarah Kita sering ditanya kan Implementasi Sumpah Pemuda itu Wujudnya sekarang apa sih Kalau dulu mungkin tahun 28 28 Oktober Tahun 28 Orang pemuda berkumpul Apa yang mungkin Pemuda-pemuda sekarang nih Dengan surplus-surplus tadi Ada Teknologi Kemampuan Dan anak sekarang Native digital tuh Content creation-nya tuh Creativity-nya luar biasa Harusnya Bisa kan Untuk bikin lagi Semacam Sumpah Pemuda Di jaman sekarang Untuk sesuatu Bigger-bigger Jadi apa namanya Sumpah Pemuda jilid dua Apa kira-kira Apa kira-kira bagus Tentu yang Saya pikir Dia tetap konteksual Adalah persatuan Persatuan tuh harus tetap konteksual Even nanti kita bikin Misalnya Sumpah Pemuda jilid dua Maka kalimat pertama Yang harus tetap dipakai Itu adalah persatuan Itu penting Nah Persatuan dalam konteks ini Ya harus dimaknai Lagi lebih luas Begitu ya Anak muda sekarang Misalnya ya Bagaimana Menggunakan teknologi Itu sebagai salah satu Instrumen yang memajukan Persatuan itu sendiri Kan kita Kalau dulu kan ada Pepatah kita Menyebutkan Makan tak makan Asal kumpul Jangan dimaknai Begitu lagi Sekarang makan Dan makan Kita harus kumpul Jadi makan Olahraga Semuanya kita kumpul Dan kita pastikan Persatuan itu Kita jaga Indonesia ini Ada selamanya Kira-kira begitu Nah kemudian yang Kedua Bahasa Bagi saya kan Di Sumpah Pemuda Kan Eksistensi Bahasa Indonesia Itu harus tetap Hadir Jangan Di intrupsi Oleh Bahasa-bahasa Asing Yang Mendominasi Bahasa-bahasa kita Bukan berarti Kita tidak boleh Menggunakan Bahasa asing Itu juga keliru Bagi saya Yang mempersatukan Indonesia Tetap terjaga Bahasa Dan itu simbol Kebudayaan Kalau perlu ditambah Karena kita kan Sejarah Banyak jumlah Bahasa daerah Nah Mas Ben Coba perhatikan Ini juga kekhawatiran saya Di tengah teknologi kita Yang luar biasa Itu adalah Bahasa daerah Bahasa Indonesia Kita dipertahankan Itu bahasa persatuan Tapi bukan berarti Kemudian menegasikan Bahasa-bahasa daerah Mas Ben orang mana? Sunda Saya Bapak Semarang Ibu Palembang Bisa bahasa Jawa Bisa bahasa Jawa Enggak bisa Dengar mungkin Karena saya pernah Saya orang Batak Itu mulai gagap Bahasa Batak Orang Batak Ibu saya orang Aceh Tapi saya gak bisa Bahasa Aceh Bagi saya Baru saya mau Ruto ngomong tadi Kalau bisa Bagi saya itu Itu masalah buat saya Kenapa masalah? Karena Harusnya saya bisa Bahasa Batak Tapi saya bisa Bahasa Sibolga Untungnya saya begitu Bahasa daerah Satu daerah Orang Kayak bahasa Minang Ambo Ambo Bisa mengecek Mengecek Sibolga Langsung lapar Saya dengar kita langsung lapar Jadi Jadi Bahasa daerah ini penting Karena itu identitas Saya merasa Untung saya masih bisa Bahasa Sibolga Daerahnya Bapak saya Jadi Artinya Apa? Artinya Bahasa ini Simbol Peradaban kita Cara ini Nah jadi Modernisasi itu kan Tidak selalu Simbolisasinya Dengan teknologi Dan sebagainya Bagi saya itu Simbolisasi utama Modernisasi itu Adalah peradaban Yang beradab Adabnya tinggi Mas Ben Firaun juga Udah bangun piramid Tapi yang absen Dari Firaun Apa? Keadaban Jadi Modern itu Letaknya disini Saya selalu bilang Modern itu Letaknya disini Letaknya disini Anda Saya seringkan contoh Gitu Mas Ben Di Jakarta Orangnya modern Tapi ketika naik mobil Bagus misalnya Tapi buang sampah Sembarangan Puntung rokok Sembarangan Anda ke Badui Di Lebak sana Luar biasa bersih Bagi mereka Buang sampah Sembarangan Kesunggai Itu adalah Apa namanya Perbuatan yang Sangat tercelah Kenapa? Itu merusak Kelingkungan Tapi kita di Jakarta Buang sampah Sembarangan Lempar Pertanyaannya adalah Mana yang modern? Orang di Badui sana Gak pakai sendal Gak nonton TV Gak boleh punya TV Gak boleh punya Elektronik yang modern Tapi mereka menjaga Keadaban mereka Jadi Yang disebut modern Bagi saya Itu Letaknya ada di Peradaban dan Keadabannya Bukan pada Instrumennya Jadi bukan pada Alatnya Tapi Letaknya pada Manusianya Adab Manusianya itu Tinggi Jangan lupa loh Zaman tadi saya Contohi Fir'aun itu Luar biasa kan Alat-alat modern Pada saat itu Itu dipakai Tapi masalah mereka Ada di mana? Ada di moralnya Ada di adabnya Makanya Bagaimanapun juga Pilihan kita Untuk memajukan Indonesia Itu harus terletak Pada manusianya Memajukan manusianya Mencerdaskan manusianya Tidak ada hubungannya Dengan berapa uang Yang dia punya Bagi saya Ini kan Ini smartphone Kalau kemudian Dipegang orang yang Gak smart Jadi Stupid phone Artinya Artinya Peradabannya Gagal Kita cuma Instrumennya Alatnya yang Terkesan modern Tetapi yang Menggunakannya itu Bukan orang modern Iya Melihat fakta yang sekarang Buat Bang Daniel sendiri Luntur gak sih Bang Buat Sekarang Gini Lost gak sih? Clueless atau apa? Saya gak mau bilang bahwa kita lebih pintar Kita juga semakin terus belajar kan Dengan generasi yang baru Tantangan mereka Berbeda Tantangan mereka berbeda Sehingga Mereka harus Dapat treatment yang berbeda juga Caranya beda sama kita dulu kan? Ya betul Kalau dulu Mas Ben Kalau pendidikan kita Saya dipukul pakai Apa? Itu biasa Masuk tuh Gak marah kita gitu Guru kita mukul Itu biasa saja Fear itu jadi Sangat Untuk mengingat Iya Fear itu kan ingat Kita di sekolah dulu Gimana Kalau sekarang kan gak bisa begitu Munculnya di story Ah munculnya di story Kekerasan terhadap anak Segala macem Dan kita kan gak bisa juga Menerapkan itu ke anak kita Gak bisa berlaku begitu Karena tantangannya berubah Caranya berubah Nah tinggal menurut saya Bagaimana kita beradaptasi dengan itu Nah yang sekarang yang harus dilatihkan Anak-anak muda kita adalah Daya tahan beradaptasi dengan perubahan Nah kalau kemudian kita tidak biasa dengan perubahan Karena perubahannya bisa cepat sekali Dulu kita sempat pakai Saya mungkin dulu gak pernah punya HP Waktu SMA Saya gak punya HP Kan kita belum kenal yang namanya Twitter Segala macem Jaman-jaman kita SMA Nah sekarang kan kemudian tiba-tiba berubah Tadinya Facebook yang paling rame Tiba-tiba ada yang namanya Instagram Tiba-tiba ada TikTok Dan itu kemudian perubahannya cepat Dulu kita rajin ke ATM Sekarang gak mau kita ke ATM Kita pakai ini aja Iya perubahannya cepat Saya dulu masih mau ngirim terima duit pakai wesel Pak tahu kan pakai wesel dulu ya Pak Jul gak tahu Nggak Jul gak tahu mereka Pak Mas Ben itu dulu kalau naksir dengan perempuan masih kirim surat Kirim surat Karpot dikirim Anak sekarang gak tahu cara kirim surat Kalau ngirim lagu masih ngerekam Nah itu kan artinya Artinya mau saya katakan apa Sekarang yang paling dibutuhkan adalah Kemampuan dan kapasitas beradaptasi dengan perubahan Nah orang yang bisa cepat beradaptasi dengan perubahan Itu biasanya Biasa berinteraksi secara sosial dengan banyak orang Dengan banyak kepala Dan itu ada di organisasi Salah satunya Ini kalau diranggum tadi kita cerita banyak Walaupun terkesan kita tidak terarah Tapi di awal kita bicara bagaimana pentingnya berorganisasi Kesenangan pengalaman bank Dan itu senang berorganisasi Manfaat-manfaat yang bisa saya dapatkan Tapi jauh lebih daripada itu Sebelum-belum bukan sebelum-belum Kita harus menyiapkan diri kita dulu Betul Ya segala sesuatu itu kan pasti dimulai dari diri sendiri Artinya kapasitas kita harus terus ditingkatkan Kemampuan skill kita juga harus ditingkatkan Selain memang tadi saya sering sebut Adap, ahlak kita itu harus terus diperbaiki dan disempurnakan Oke bang Ini mungkin teman-teman lainnya juga Kalau di LDI sendiri Tempat atau wadah untuk berorganisasi Banyak bang dari level paling grassroot Dari pengajian, dari kepemudaan Dari organisasi sendiri Banyak bang Mungkin yang sudah aktif Atau mungkin yang baru mau bergabung secara usia Mungkin bang Daniel punya Apa bilang ya Bisa sharing sedikit lah Bagaimana mereka kan pasti ingin menjadi pemimpin Bukan hanya pemimpin organisasi Pemimpin dari diri sendiri kan Mungkin boleh bang Saya sih berharap teman-teman muda itu Menggunakan organisasi Tempat belajar Tempat meningkatkan kualitas diri Kualitas apapun itu Kualitas kepemimpinan Kualitas intelektual Kemudian kualitas sosial Jadi manfaatkan organisasi Sebagai tempat memperbaiki diri Meningkatkan kualitas diri Dan juga tempat untuk Bersosial dengan banyak orang Tempat menghadirkan kebermanfaatan Hairun Nas Anfa Uhum Lin Nas Nah harusnya Saya berharap teman-teman muda itu Hadir di organisasi Memfungsikan diri seperti itu LDI ini kita punya target Meminan bang SDM Genrus Yaitu namanya kita punya Sukses Beraklakul karimah Alim fakih Dan juga mandiri Ini tagline LDI ini Profesional religius Tau gak banyak bang Pengen tau bang Itu keren banget Itu keren banget Artinya apa Profesional religius Artinya Dia punya skill Tapi dia punya keadaban Dia punya Apa Religiusitas yang tinggi Memang harus begitu gitu Menurut saya Jadi Apa Agama itu Menjaga Kita dari Dari keburukan Tapi kemudian Tidak cukup agama Menjaga keburukan Apa Menjaga kita dari keburukan Tapi Keburukan-keburukan itu Bisa kita hindari juga Kalau kemudian Kita punya ilmu yang tinggi Punya profesionalisme Yang juga tinggi Oke Terakhir bang Terakhir sekali Oke Ini buat warga LDI sendiri Kita Mungkin nasihatnya Bang Dalil ya Secara mental Menyongsong juga Indonesia Emas 2045 Kita Kadang-kadang Menjadi pemuda Mungkin yang alim Aktif di pengajian Kadang-kadang Di lingkungan Karena kan Bukan minder bang Ya bang Dan itu pengalaman lah Mungkin Bahkan juga kadang-kadang Kita suka ada stigma Stigma Kanan-kiri Dibilang tadi Mungkin bagi saya bilang Sesuatu apa Segalanya Dan bisa share Gimana Nguatin mental nih Teman-teman Kita juga semuanya Kita percaya diri Itu yang paling penting Tapi kemudian Kita gak pernah Menutup diri Jangan sampai Kemudian Berorganisasi Membuat kita Sangat eksklusif Justru berorganisasi Itu tempat Meninklusifkan diri Terbuka dengan yang lain Misalnya LDI Teman-teman LDI Kan bisa juga Membuka Apa namanya Ladang dakwah baru Misalnya Teman-teman yang hobi motor Itu diajak Kita terlibat Dalam hobi motor itu Dakwah kita Di Lewat situ Yang hobi olahraga Dakwah kita Melalui itu Kan Yang namanya dakwah Tidak selalu terkait Dengan pengajian Dan hadir di pengajian Anda bareng-bareng Riding Dengan para Penghobi motor Sambil Menyelipkan Nilai-nilai Itu juga dakwah Anda Apa namanya Berolahraga Sambil menyelipkan Nilai-nilai Keislaman Itu juga dakwah Jadi Berhenti Menurut saya Mendefinisikan Semangat dakwah Islam Itu pada Simbolisasi Sekedar pengajian Lebih luas Ini tentang kehidupan Tentang teladan Yang paling penting Supaya kita tidak minder Dan bisa diterima oleh Banyak orang Tunjukkan teladan yang baik Pembuktiannya itu disitu Itu aja bang Betul Bang Daniel Aduh Terima kasih banyak Sama-sama Keren Keren banget Ini inspirasi banget Buat saya Buat teman-teman disini Juga buat liners Bagaimana Menjadi pemuda muslim Yang alim Baik Soleh Keren Pintar Itu Sehat Sehat Betul Jenjang karirnya bagus Jubir presiden Bos Gitu Gak main Bukan meong Itu istilahnya Gak main-main Bang Sukses terus Salam buat Pak Prabowo Besok saat tim ya Mudah-mudahan kita bisa Berjumpa lagi lain kesempatan bang Oke liners Itu tadi Ngobrol-ngobrol saya Bersama dengan Bang Daniel Sekarang menjadi Jubir presiden terpilih 2024 Bapak Prabowo Subianto Kita doakan Mudah-mudahan Bang Daniel Berserta dengan timnya Selalu diberikan Kesehatan Keselamatan Kelancaran Kembarukan Support LeTV Dengan cara subscribe Kasih komen Share apapun Atau komentar Yang inginan disaksikan Di konten-konten kita Kita ketemu lagi Di konten berikutnya Saya pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati